Selamat datang di Wibu Center Kita masih bercerita tentang terisekai menjadi ikan Di cerita sebelumnya, Sin telah kembali ke danau Tapi ia tidak menemukan Jihye, ia menghilang entah kemana Sin pun merencanakan hal lain, ia menemukan mata kail Yang ia gunakan untuk mengkil bus area Blue Dome Dan Sin pun kembali ke sarang Blue Dome Pertarungan pun dimulai antara Sin dan bus Blue Dome Kita lanjutkan pertarungannya Sebelumnya, Blue Dome mengaktifkan skill Conqueror level 3 Untuk memanggil para Blue Geel Dan Blue Geel muncul di hadapan Sin Sin pun bersembunyi di balik celah batu sempit Ia bersembunyi supaya para Blue Geel tidak menyerang secara bersamaan Ini strategi yang ia gunakan untuk menghadapi banyak Blue Geel sekalibus Rencana Sin sebenarnya sederhana Ia hanya menunggu ada Blue Geel yang berusaha masuk celah Ketika kepala Blue Geel sudah masuk Sin langsung menancapkan mata kail ke kepala Blue Geel Dan mengkombonya dengan rush dan bug Blue Geel pun KO Dengan rencana ini, satu persatu Blue Geel bisa dihajar dengan mudah Melihat kebodohan Blue Geel yang bisa di-kill satu persatu oleh Sin Boss Blue Dome pun jadi tidak sabaran Ia langsung menggunakan twist attack Pusaran air menyerang bebatuan yang digunakan Sin untuk bersembunyi Tapi serangan itu juga menyerang beberapa Blue Geel yang masih ada di area itu Tapi ternyata Sin sudah melompat buluan Ia melompati kepala Blue Dome dan droth Ia menancapkan mata kail di kepala Blue Dome Dan boom Sin ditumbuk sampai berbentur batuan Hapesun berkurang drastis Blue Dome pun menggunakan skill Conqueror level 3 kembali Ia memanggil Blue Geel untuk membunuh Sin Tetapi mereka terlambat Sin sudah menghilang dari pandangan mereka Dan ternyata Sin sudah berada di tempat telur-telur Blue Dome Dan yah Sin pun memakan telur-telur itu Blue Dome pun menyadari itu Tapi sudah terlambat Apa yang kau lihat, bodoh? Ucap Sin Dan terakhir-akhir Cahaya menyendari tubuh Sin Ia naik level Setelah memakan telur-telur Blue Dome Blue Dome merasa silau Ia tidak menyerang Sin terlebih dahulu Setelah cahayanya hilang Blue Dome nampak kebingungan Karena Sin menghilang kembali dari pandangannya Agak antar-antar Sin tidak kabur Ia sudah berada di samping Blue Dome Dan melompat untuk menancapkan mata kail ke kepala Blue Dome Dan droth Mata kail berhasil menancap Sin langsung melonsor menghindari Blue Dome Ia menuju tempat mata kail yang ada di dasar danau Sin mengambil mata kail itu Blue Dome sadar akan keberadaan Sin Ia pun langsung mengejar Sin dengan penuh amarah Karena Sin sudah naik level Jadi tubuhnya semakin besar Larinya pun sudah menyamai Blue Dome Jadi ia tidak bisa dikejar oleh Blue Dome saat ini Namun ada dua Blue Gil yang menghadang di depannya Sin pun mau tidak mau menggunakan mata kail senjatanya untuk menusuk salah satu Blue Dome itu Dan droth Sin berhasil menusuk satu Blue Gil Dan Blue Gil lainnya langsung menyerang Sin dengan kecepatan tinggi Ia sepertinya akan menumbuk Sin Tapi Sin sudah siap Ia tidak mau kalah Ia terlebih dahulu mengeluarkan skill Ras Dan ditubuklah kepala Blue Gil Dan dua Blue Gil itu pun langsung Kaung Ayo Sin Terus semangat Hajar 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 Sin langsung mengambil kembali mata kail yang tertancap di Blue Gil Ini mata kail untuk menghajar si Blue Dome Nah keadaan tetapi Detector Danger aktif Skill peringatan muncul Serangan Twist Attack Blue Dome mengeluarkan Twist Attack Itu mengenai Sin dengan brutal Tapi Sin langsung berkurang separuh Ia kesakitan Sin pun menatap Blue Dome Mata kailnya terjatuh Ia kehilangan satu-satunya senjata Sin pun memikirkan cara lain untuk mengkill si Blue Dome Aku harus menghajarnya sekarang Aku tidak boleh kabur lagi Kali ini Aku harus menyerangnya Untuk Sin penuh perhitungan Sin pun kembali mengambil mata kailnya Ia hanya memiliki mata kail ini untuk menghajar si Blue Dome Tapi ia tidak mau menyerah Ia harus mengeluarkan semua kekuatannya Tidak boleh mundur Dan Blue Dome pun bergerak maju Ia mau memakan Sin secara utuh Dan tidak mau menunggu Sin pun menggunakan skill Ras Ia pun masuk ke mulut Blue Dome Wattuh Sin malah dimakan ini ya Dan yah Blue Dome merasa dirinya sudah menang Ia pun kembali ke tempat pemijahan Untuk menjaga telur turunnya kembali Akan tetapi Sin ternyata Menusuk tenggorokan Blue Dome Ia menusuk dengan kuat Sebelum dia dimasukkan ke perut ikan Wah 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 Ternyata ini salah satu strategi Sin Masuk ke mulut ikan dan menghajarnya dari dalam perut Luar biasa ini Sin Blue Dome kesakitan Ia menumbuk dirinya di bebatuan Sin pun tergoncang Tapi Sin tidak mau menyerah Ia berusaha mengusuk tenggorokan Blue Dome dengan kuat Blue Dome pun kesakitan Ia merasakan kesakitan yang luar biasa di tenggorokannya Dan cerot Blue Dome pun kakuk Sin keluar dari mulut Blue Dome Ia menatap kengerian bus Blue Dome Ia berhasil mengkill salah satu bus mengerikan di dalam ini Dan notifikasi pun muncul Bus Blue Spot Blue Dome Telah di kalahkan Karena salah satu bus telah di kalahkan Quest baru telah diperbarui Temui Oh Yeyon What? Oh Yeyon Itu kan istri Sin Apa yang terjadi dengan istri Sin? Dan ternyata Istri Sin berada di tepi danau Sambil menggunakan tayong Ia melihat danau dengan tatapan sedih Sudahlah putriku Kita sudah melakukan semua yang kita bisa Kita tunggu saja kabar dari kepolisian Ucap pria parubaya Menarik tangan Yeyon Orang di sekitar sini juga tidak melihat apa-apa Aku takut kau terlalu memikirkannya dan ikut-ikutan depresi Ayah Kalau tidak cepat Ia akan dituduh bunuh diri Ia akan dituduh bunuh diri Ucap Yeyon Ini lokasi terakhir dari GPS HP-nya Yosin Aku harus mencari sesuatu di sini Terlihat ada orang tua berjas kuning sedang mendaratkan kapalnya Sepertinya dia juga pemancing di danau ini Permisi Paman Apakah kau pernah melihat seseorang minggu kemarin Ucap Yeyon kepada pria tua itu Ada banyak orang di sini Ada banyak pemancing berseliwuran di sini Jadi kau menanyakan sesuatu yang lucu Jangan menganggung aku Biarkan aku bekerja Ucap pria itu dengan tampang tidak peduli Tolonglah apapun Tolonglah apapun itu Tolong beritahu jika kau mengingat sesuatu di minggu kemarin Pintah Yeyon dengan dalam wajah sedih Astaga kau tidak lihat aku sedang sibuk ya Uh mau bagaimana lagi ya Sebenarnya aku tidak mau ikut campur masalah seseorang Tapi aku akan memberitahumu sesuatu Minggu kemarin aku melihat beberapa orang aneh Orang-orang ini menggunakan setelan jas yang rapi Tapi orang-orang ini menunggu seseorang berpakaian biasa yang sedang memancing Bagiku ini sangat aneh Karena memancing ditungguin oleh orang-orang berjas lengkap Sepertinya itu orang penting Tapi ya karena aku sibuk Jadi aku hanya sepintas melihatnya Aku tidak tahu siapa mereka Terang si pria tua itu kepada Yeyon dan ayahnya Yeyon mendengar itu jadi shock Ia menemukan titik terang Dan ya Sing pun berpindah Sekarang kondisi Sing sangat lelah Ia menerima beberapa notifikasi setelah mengalahkan boss Blue Dome Anda menerima kartu skill enchantment Bonus untuk start Anda telah ditambahkan Sing pun penasaran dengan skill enchantment Ia membuka keterangan skill tersebut Kartu skill enchantment Hapus skill yang ada untuk mendapatkan skill yang baru Tingkatkan skill Anda Ternyata itu berguna untuk meningkatkan skill Atau menghapus skill Sing merasa senang Karena ia bisa menggunakannya Untuk meningkatkan salah satu skill Dengan signifikan Sing pun menambah kalkus skill enchantment Kepada skill predator Notifikasi muncul Atribut D4 Ditambahkan kepada skill predator Anda D4 adalah skill yang dapat melahap target yang telah dikalahkan Akibat skill D4 Nilai XP yang digunakan dibagi 2 Wah sayang sekali ya Poin XP dibagi 2 Ucap Sin Tapi ya gimana lagi Ini resiko untuk memiliki skill yang OP Karena setelah itu Sin menggunakan skill predator untuk melahap blue dome Yang terbujur kaku di depannya Dan ya proses melahap pun disensor Wah ini malah disensor Notifikasi muncul Anda telah melahap blue spot dan soul Anda telah mengerap skill target Anda Level Anda meningkat Dan jajajeng Leo Sin level 15 Sin telah tumbuh menjadi ikan boss yang kuat Luar biasa si Sin ini Bener-bener menuju ikan predator yang over Sin melihat panel skill Ia melihat disitu ada skill attack dan conqueror Ini itu 2 skill milik blue dome Skill ini sekarang miliknya Luar biasa Jalan menuju over power telah terbuka Mantap bener Paman Yosin Paman Ucap Jihie yang menemukan Sin Paman Sin apakah itu beneran kamu Kamu menjadi sangat besar Jihie malah kaget melihat ukuran tubuh Sin Karena terakhir Dia bersama Sin tubuhnya seukuran dengannya Aku mendapatkan notifikasi penyerangan Dan aku bergegas kemari Apakah kau mengalahkan bossnya sendiri Paman Sin Perudang itu Tanya Sin Penasaran Eh Anu Tuan Sin Kau tahu Betapa takutnya aku begitu diserang survivor lain Aku kesulitan untuk kabur Dan ketika berhasil kabur Aku malah diserang ikan bas kelaparan Aku sungguh takut Ucap Jihie Tampaknya Saat ini Jihie menyembunyikan skill lasernya ya Kepada Sin Jadi Bagaimana kau selamat Tanya Sin Aku tidak tahu Aku pingsan Tapi begitu membuka mata Tahu-tahu si boss itu sudah tidak ada Jelas Jihie Eh Paman Sin Kau aku tidak melihat tubuh si boss ikan itu ya Tanya Jihie Hmm Aku sudah memakannya Wadidawu Hah Kau mau makannya Sebesar itu Jihie Tampak kaget Pantai saja Kau semakin besar Dari terakhir kita bertemu Ikan bas memang bisa memakan mangsa yang lebih besar ya Ucap Jihie Sambil memakan telur-telur ikan itu Tiba-tiba Sin mendapatkan notifikasi Sin bingung dengan notifikasi ini Soalnya ini bonus quest Yaitu Temui Ohyeyon Yang datang jauh-jauh kesini untuk mencari anda Sin yang melihat notifikasi itu pun langsung berlari ke permukaan Ia bergegas meluncur cepat Bahkan ia mempercepat larinya Dengan menggunakan rush Dia pun sampai ke permukaan Sin pun melihat istrinya yang sedang menangis Di tepi danau itu Sin melihat istrinya bingung Dan notifikasi pun muncul Quest telah selesai Dan Yah Bajing loncat Dasar Bajing loncat Teriak Yeyon Maaf ya guys saya sensor Bajing loncat Soalnya kasarnya kesar sekali itu Yeyon menangis dengan penuh kemarahan Ia akhirnya tahu kalau memang Petinggi Kang yang membunuh suaminya Ia menyimpulkan itu Setelah ia mendapatkan keterangan Dari si pemancing tua sebelumnya Ia menangis Karena suaminya Telah pergi selama-lamanya Dan ia merasa marah Benci Emosi Campur aduk dah semuanya jadi satu Begitu mengetahui Kalau pembunuh suaminya Adalah Petinggi Kang Ia tidak tahu harus berbuat apa Sayang Ucap Sin ketika melihat istrinya menangis Sayang Sayang Aku disini sayang Teriak Sin Yang gak mungkin didengar oleh manusia Dia kan ikan ya Sayang Aku disini Sin paham ini percuma Memanggilnya dalam menduk ikan Sangat-sangat percuma Ia pun diam termenung Kita hentikan dulu dan pulang Kalau seperti ini terus Kau akan sakit Yeyon Ucap ayah Yeyon Ayah Apa yang harus aku lakukan Kalau itu ayah Apa yang ayah akan lakukan Dengan ketidakadilan ini Aku ingin melawan Tapi bagaimana aku melawan Lawanku adalah Petinggi Perusahaan Mintang 4 Dan dia sendiri adalah Bos Yosin Apa yang harus aku lakukan Bagaimana caraku memberitahu Kebenaran tentang Ketua Kang Ucap Yeyon dengan nada lemas Kau harus tenang dulu Kita pulang dulu Dan membicarakannya di rumah Ucap ayah khawatir Tiba-tiba ada cahaya menyilaukan Dari danau Yeyon dan ayahnya Kaget melihat cahaya itu Karena cahayanya Tepat berada di dalam air danau Dan ternyata Itu skill luminance dari Jiye Jiye menggunakan skill cahayanya Dari belakang ikan Sin Supaya bisa menarik perhatian Yeyon Dan yah ternyata berhasil Yeyon menatap ikan Bos yang sedang menatapnya Aku selalu bilang padamu untuk menunggu Tapi Kali ini aku akan memastikan Untuk kembali ke rumah Hingga saat itu tiba Jaga dirimu baik-baik Maaf Aku tak bisa menemui sebagai suamimu Maaf dan terima kasih sudah peduli padaku Terima kasih sayang Ucap Sin Sambil menatapnya Dan kemudian Ia menyelam kembali Ayah Apa kau dengar itu? Ucap Yeyon penasaran Aku tidak mimpikan Itu suara suamiku Itu suara Yosin Ucap Yeyon Tidak percaya dengan apa yang terjadi Dibalik semak-semak Ada seseorang yang mengamati Yeyon Dan ayahnya dari kejauhan Ia kemudian menelpon seseorang Oh Yeyon Di tempat kejadian Bersama ayahnya Ucap pria tersebut Dan Sin pun berpindah Di dalam danau kembali Sin tampak sedih Setelah melihat istrinya Ji Hyye pun bingung dengan keadaan yang canggung Seperti ini Paman Sin Apakah kau tidak apa-apa? Tanya Ji Hyye gugup Yah tenang saja Aku hanya perlu waktu untuk sendiri Ucap Sin dengan nada lemas Ji Hyye pun memahami situasinya Ia merasa tidak enak Menanyakan hal tersebut Ini terasa pilu Melihat istrinya sendiri Sedangkan ia sekarang menjadi seekor ikan Wah menes banget coy Ayo kita kembali ke sarang bludom Kita meninggalkan telur-telur bludom itu Sayang kalau ditinggalkan Ucap Sin Ji Hyye menjadi senang mendengar ucapan Sin Ia mulai bersemangat kembali Mereka berdua pun kembali berenang ke arah sarang bludom Untuk memakan sisa-sisa telur bludom Suasananya pun kembali normal Dan tiba-tiba Skill Detection Danger aktif Dan Ada sesuatu yang menyerang Sin Dengan sigap Sin menghindar Sin tampak kesal Menjauh Menjauh dari Ji Hyye Menjauhlah darinya Ucap Choi Jong Han Level 12 Ternyata Itu ikan survivor yang menolong Ji Hyye saat diserang ikan bas Dan Ikan bas level 9 Yang menyerang Ji Hyye kembali Ia langsung menumbuk Jong Han dengan keras Ia sampai terpental Aku lapar Aku lapar Aku lapar Ucap bas level 9 Sambil menatap Sin dan Ji Hyye Ternyata itu ikan bas yang dulu pernah memakan Sin Saat Sin Mau menyelamatkan ayah bas dari pemancing Ternyata ia masih hidup Dan sekarang dia sudah level 9 Sin merasa pede Karena pertarungan sebelumnya Ia kesusahan Kalau sekarang Ia sudah memiliki skill dari bludom Ia tidak perlu takut Tapi Ji Hyye malah kelihatan ketakutan Tubuhnya menggigil Ia seperti baru melihat sosok menakutkan dalam hidupnya Ji Hyye Kok mengenalnya? Tanya Sin Ji Hyye Oi Ji Hyye Oi Ji Hyye Suara itu Suara itu Suara itu Itu orang yang menculiku Ucap Ji Hyye takut Sin kebingungan dengan ucapan Ji Hyye Ia menjadi canggung Namun Si ikan bas masih mengincar Sin Ia malah berenang ke arah Sin Ia mau menumbuk Sin dengan kepalanya Akan tetapi Sin menahan dengan tubuhkannya juga Mereka berdua beradu tubuh Ini seperti kambing garut yang saling menumbuk Tidak ada yang mau mengalah Tapi Sin lebih kuat Ia mengeluarkan skill barunya Screw Aduh Etek Pusaran tornado menghajar ikan bas Si bas itu pun langsung terpental jauh dan Skillnya sangat kuat Sampai-sampai ikan bas itu langsung pingsan Wadidaw ngeri banget cok Ini skill barunya Sin Sekali etek langsung ko Mantap dah ini baru karakter yang OP Ya walaupun ikan ya yang penting OP gitu lah Sin pun mendapatkan notifikasi Anda dapat menggunakan skill conqueror Level 1 Apa Anda ingin menaklukkan kakap level 11 Apa Anda ingin menaklukkan ikan bas ini Ikan tersisa 5 Ini skill yang dapat memerintahkan ikan sejenis Kalau Blue Dom menaklukkan Blue Gill Ini Sin adalah ikan bas Sepertinya ia dapat menaklukkan ikan bas lainnya Sin pun mencoba skill tersebut kepada si bas ini Namun sebelum mencoba Ia malah dikagetkan dengan teriakan Jihye Jihye sedang didekati si ikan Jong-an Menjauh Menjauh dariku Menjauhlah Nyah Nyahlah Teriak Jihye kepada si ikan Jong-an Dengarkan Itu bukan aku Tolong dengarkan Aku juga tidak tahu Jadinya seperti ini Tolong dengarkan dulu Jihye Ucap ikan Jong-an Sambil memegang sirip Jihye Aku bilang menjauh Aku bilang menjauh dariku Pergi Teriak Jihye panik Dan tiba-tiba Buk Sin menumbuk Jong-an dengan keras Jong-an langsung terpental jauh Kok tidak apa Jihye Ucap sin yang tiba-tiba sudah ada di hadapan Jihye Dan Jihye terlihat masih menangis ketakutan Itu bukan aku Tolong dengarkan aku dulu Tolong Jihye Itu bukan aku Jong-an masih mengatakan hal yang sama Ini tidak adil Kenapa Ini tidak adil Dengarkan aku Teriak Johan Ia tampak mulai kesal melihat Sin berkata dengan Jihye Apakah kau yakin dia yang menculikmu Tanya Sin penasaran Ya benar Dia yang menculiku dengan tongkat baseballnya Dan membawaku ke mobilnya Teriak Jihye Tidakkah kau berfikir seperti sebelumnya Mengajak para survivor untuk bekerja sama Pertanyaan Sin membingungkan Jihye Karena memang ketika ia bertemu si udang jengon Jihye mengajaknya untuk bekerja sama Tapi kali ini Jihye tidak mau Ia benar-benar tidak mau melihat si Jong-an Kau ingin aku bekerja sama dengan pengundit yang membunuhku Bukankah itu keterlaluan Ucap Jihye sambil menangis Aku sangat takut Sampai aku tidak ingin melihatnya lagi Lalu kita harus apa Dia terus mendekat Kalau dibiarkan begitu saja Ia pasti akan datang terus Sin menjelaskan Kalau begitu kita bunuh saja Ucap Jihye dengan nada datar Ia benar-benar ingin membalas kematiannya Wadidaw Si Jihye ternyata ngericok Ya bagaimana lagi ya Dia akan menemukan si pembunuhnya Pembunuh dirinya yang ketika masih jadi manusia Dan dia juga yang menyebabkan si Jihye ini berubah menjadi ikan emas Jadi ini dedam kesumat ya si Jihye Dan yah kita harus mendukung Jihye untuk membunuh ikan Jong-an ini Jihye Jong-an yang mendengar obrolan Sin dan Jihye menjadi sedih Ia sudah dianggap sampah oleh Jihye Ia menangis Tapi ia tidak mau menyerah Ia langsung bergerak cepat ke arah Jihye Akan tetapi Sin langsung menyeruduknya Jong-an kalah Ia kalah power dengan Sin Tidak hanya diseruduk Sin pun mengeluarkan skill Terus untuk menghajar si Jong-an Dan Jong-an terpental Ia menabrak kebatuan Ia kebayahan Dirinya sekarang penuh dengan luka Tubuhnya sekarang sudah terkoyak Dan ia tampak tak berdaya Tapi ia tidak mau menyerah Sambil menangis Ia tetap berenang ke arah Jihye Sin tidak membiarkannya Sin pun mengeluarkan jurus andalanya Yaitu screw attack Jong-an terkena pusaran air Ia kalah telak dengan skill Sin Ia pun kesakitan Dan lagi Jong-an tidak mau menyerah Ia benar-benar ingin bersama Jihye Ia tetap berenang ke arah Jihye Ia tidak peduli Sin ataupun siapapun itu Ia hanya ingin bersama Jihye Sin pun menahan Jong-an Dengan saling beradu tumbuk Dan screw attack Sin kembali menggunakan skillnya Jong-an terpental jauh Sin tampak kelelahan Ia sudah menggunakan 3 skill kepada Jong-an Tapi ia sangat keras kepala Ia masih saja berdiri tegak Dan menuju Jihye Dan yah Jong-an dengan tubuh penuh luka Ia tetap akan berenang ke arah Jihye Sin jadi bingung Ikan ini sangat gigih Sepertinya butuh skill instan kill Untuk menghajar si Jong-an ini Dan yah Sin pun memutuskan Untuk menggunakan skill Predator Untuk memakan si Jong-an Agar ia langsung Kato Dan skill Predator pun digunakan Sin memakan Jong-an bulat-bulat Dan yah Langsung dah si Jong-an pun Langsung ditelan sama Sin Sampai dia Kato Tak tersisa Agar tetapi Jihye kaget melihat Sin Ia panik Terlihat Sin mengeluarkan cairan hitam Dari dalam tubuhnya Ternyata Ia terkena skill Peninggalan Jong-an Yaitu Parasit Explosion Yaitu Skill mengeluarkan parasit Dari tubuhnya sendiri Wah 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 Mengerikan Cuk Sin langsung pisan Jihye langsung Meluncur ke arah Sin Peringatan Muncul dari notifikasi Bahaya Anda terkena White Desert Bahaya Anda terkena Bacterial Anceritis Bahaya Anda terkena Anxomom Sin bener-bener tidak bisa Mengatasi parasit explosion Ia terbujur kaku Jihye hanya bisa Memanggil Sin Dengan tangisannya Ia benar-benar tidak tahu Harus berbuat apa Jihye pun mendapatkan Notifikasi Kalau Sin terkena parasit Dan tidak mati Ia hanya pingsan saja Dan Jihye pun berfikir Kalau Sin Akan sembuh total Kalau ia naik level Dan sekarang Cara untuk naik level Adalah Memakan telur-telur ikan Yang ada di sarang burudong Ia harus membawa Sin Ke telur-telur ikan itu Jihye pun menopang tubuh Sin Dan menuju sarang Blue Dome Akan tetapi Si bus level 9 Malah terbangun Dan tepat Ada di belakang Jihye Dan yah Sin pun berpindah Ke sisi lain danau Kakek Pelan-pelan Ucap salah satu ikan survivor Yang ternyata Itu adalah ikan survivor lain Dan terlihat Ada dua ikan survivor Salah satunya Adalah King Doyan Level 11 Itu ikan trot pelangi Kau ini bagaimana Masa anak buda sepertimu Berjalan lambat Cepatlah Ada survivor lain Yang telah mengalahkan bos Aku ingin menemuinya Ucap seorang kakek Yang berwujud kura-kura Namanya Jong Yun Dook Kura-kura itu Merupakan kura-kura Telinga merah Level 15 Dan ada lagi Satu itu Ikan yang Nggak ngomong apa-apa itu Dia namanya Li Shoubun Ikan Tilapia Level 11 Sepertinya mereka bertiga Satu kelompok yah Dan mereka Menuju tempat Sin Yah kita tidak tahu yah Niat mereka apa Kita saksikan saja yah Lebih dulu Apakah yang nggak berjadi pada mereka Akan tetapi Kakek kura-kura Dimakan ikan besar Dan ternyata Itu bos ikan Brok Broking Kakek 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 Dua ikan di belakang kakek kura-kura Jadi panik Mereka bingung Dengan tubuh kakek Yang sudah dimakan Ikan besar Jangan khawatir Aku akan menemui kalian Jadi pergilah sekarang Ucap kakek kura-kura Sambil menggunakan skill Hording Atau pengerasan Cepatlah rari Teriak kakek kura-kura Maafkan aku Maafkan aku kakek Dua ikan kecil itu pun Langsung lari Meninggalkan kakek kura-kura Yang sedang Di emut-emut sama si bos ikan Mereka tidak menyanyiakan Kesempatan untuk kabur yah Dan yah Kakek kura-kura itu pun Tersenyum melihat Dua ikan kecil itu Yang kabur Meninggalkan dirinya sendiri Berhadapan dengan bos Ikan Yang sangat-sangat besar Dan yah Simpun berpindah kembali Di sore hari Itu ada lebah yah Ada lebah Yang ada di permukaan tanah Dan ngap-ngap-ngap-ngap-ngap Si lebah dimakan ikan bas Dan terlihat ikan-ikan bas Level 19 Level 18 18 17 Sedang berburu makanan Mereka mengejar Ikan-ikan kecil Di hadapan mereka Dan terlihat Ji Hyo berada Di balik batu Ia sedang mengamati Ikan-ikan besar itu Sepertinya Ia tidak berani Mengambil resiko Untuk bergerak Karena ia sedang bersama Shin yang Tidak berdaya Tapi Ji Hyo tidak bisa Berlama-lama Ia harus segera Membawa Shin Ke sarang burudom Karena parasitnya Terus menerus Menggerogodi Tubuh Shin Ia pun mengambil Resiko Untuk bergerak Sambil memapah Shin yang sedang Tingsan Dan ia bergerak Pelan-pelan Akan tetapi Ikan bas besar Menyadari Keberadaan mereka Berdua Dan segera Meluncur Ke arah mereka Ji Hyo jadi panik Ia ketakutan Tapi ia sudah bertekad Akan melindungi Paman Shin Jadi ia berusaha Dengan mengeluarkan Skill lumens Semua bas besar Terkena serangan Cahaya Ji Hyo Namun Beberapa bas Dan bluegill Tidak terkena serangan Ji Hyo Mereka tetap mengejar Ji Hyo dan Shin Akan tetapi Hmm Bodhi Hebat Ada ikan naik Yang menolong mereka Berdua Itu ikan bas Level 9 Yang sebelumnya Dikalahkan oleh Shin Ia datang Untuk menolong Dan sekarang Ia sudah level 12 Dan memiliki Kondisi Yakni Conferred Atau telah Ditakturkan Ternyata Skill Conferred Milit Shin Berhasil Dan sekarang Ikan bas itu Menjadi Bawahan Dari Shin Mendapatkan Kesempatan Ji Hyo langsung Kabur Ia tidak mau Menyangiakan kesempatan ini Tapi Ada dua ikan mengejar mereka Ji Hyo tidak sanggup Untuk berenang menjauh Dari mereka Ia pun melihat Ada jaring ikan Di dekatnya Ia pun langsung Masuk ke jaring ikan itu Dan yah Mereka pun Berhasil masuk Dan para ikan predator Tidak bisa Masuk ke jaring Mereka Hanya berenang Memutar-mutar jaring itu Dan lama-lama Mereka Jadi bosan yah Mereka sia-sia Memutar-mutar terus Dan Mereka Pergi Meninggalkan Ji Hyo dan Shin Ji Hyo pun Bernafas lega Akhirnya Ia berhasil lolos Dari kejaran Para predator Setelah itu Ji Hyo membawa Shin Ke sarang blue dom Dan ia berhasil Sampai Ia pun Meletakkan Shin Di dekat telur-telur ikan blue dom Kemudian Ia memasukkan telur-telur itu Ke mulut Shin Berharap Shin akan pulih Ketika ia Mendapatkan XP Dari telur ikan itu Dan yah Ji Hyo pun berhasil Membangunkan Shin Shin sadar Dengan mulutnya Yang penuh Dengan telur ikan Shin pun bingung Kenapa ia sudah ada di sarang blue dom Ya Dan tiba-tiba Uuuuk Ji Hyo langsung menumbuk Shin Ia ternyata sangat senang Dan lupa Kalau dirinya adalah ikan Ia ingin memeluk Shin Tapi malah menumbuk Shin pun menyuruh Ji Hyo sedikit menjauh Karena ia khawatir Kalau ia akan menularkan parasit Kepada Ji Hyo Tubuhmu terlihat kurang baik Ucap Ji Hyo Yah Sepertinya Si Jong An ini Memiliki parasit di tubuhnya Dan sekarang Aku terkena parasitnya Ususku seperti diremas-remas Ini sakit sekali Ucap Shin Tinggal makan saja Telur-telur ikan itu Kemudian naik level Dan kau akan sembuh Ucap Ji Hyo Sayangnya Tidak semudah itu Karena parasitnya Telah menyerang usus-ususku Jadi Saat ini Aku tidak bisa makan apapun Ucap Shin Satu-satunya cara Agar aku bisa sembuh dari parasit ini Adalah dengan air garam Dan kita Harus pergi ke muara sungai Di dekat air laut Agar kita Bisa meminum air garam Sehingga parasit itu Akan hilang Ucap Shin menjelaskan Teori Menyembuhkan parasit Pada ikan Ji Hyo pun bingung Karena saat ini Dia ada di dalam danau Dan tidak tahu Kemana arahan ke laut Tapi Shin sudah tahu jalurnya Dia sudah tahu arah ke laut Dan dia Berniat kesana saat ini juga Dan yah Shin Shin pun akan pergi ke laut Di sore hari Terlihat Seorang pemancing Di tepi danau Ia bersama rekannya Yang botak tengahnya itu ya Ternyata Pemancing itu Sedang mempersiapkan Alat kejut listrik Ia sepertinya Mencari ikan Dengan menyetrum Ikan Wah 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 Bahaya sekali ini Dua orang Memancing Malah pakai satu Dan yah Kita kembali Ke posisi Shin Shin sedang bertarung Dengan ikan lele level 19 Ia mau dimakan Tapi Shin mengeluarkan Screw attack Ikan lele itu Langsung Kelak Ngeri banget dah Shin Powernya Sudah meningkat drastis Ini yah Kemudian Shin dan Jihyi Melanjutkan perjalanan Tapi Karena sudah malam Jihyi Menyuruh Shin Untuk istirahat Dan mereka berdua Istirahat Di sebuah ember bekas Ini ember besi yah guys Jadi Ia bisa tenggelam Sampai dasar danau Kemudian Jihyi bertanya Apakah Shin bisa melanjutkan Perjalanan Mengingat tubuhnya Terlihat lemah Shin pun menjawab Kalau iya tidak Apa-apa Ia hanya merasa sakit Ketika lapar Tapi sakitnya Bisa ia tahan Jadi Tidak perlu mengkhawatirkannya Di saat sedang ngobrol Ada notifikasi Berburu Bos Notifikasi itu Memberitahu Kalau ada survivor lain Yang sedang Melawan bos ikan Yaitu Broking Mungkin Itu si kakek Kura-kura yah Yang tidak sengaja Bertemu dengan bos ikan Sepertinya Dia masih hidup Dan sedang berjuang Melawan si bos itu Tiba-tiba Jihyi mencium bau manis Yang ada di sekitarnya Ini bau yang menggoda Bagi ikan mas Ikan kakap seperti Shin Tidak mengerti bau itu Karena ia merasa Biasa-biasa saja Dan terlihat Ada kapal pemancing di permukaan Kemudian Kapal itu Terlihat menenggelamkan Sebuah tongkat Dan ternyata Itu tongkat penghantar listrik Shin panik Tapi sudah terlambat Listriknya Langsung mengalir Dan menyetrum Shin dan Jihyi Mereka berdua kesetrum Dan pingsan Notifikasi pun muncul Karena sengatan listrik yang kuat Anda tidak sadarkan diri Dan yah Si botak pemancing Dan temannya tadi Yang di tepi danau itu Adalah pelakunya Mereka pun mengambil Ikan-ikan yang pingsan Yang muncul di permukaan Dan salah satu Dari beberapa ikan itu Ada Shin dan Jihyi Ada ikan lele Ada ikan belut Wah 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 Kita panen cuy Ucap si pemancing botak Sepertinya Dua pemancing itu Dapat hasil seturum Yang banyak ya Mereka berdua Tampak sibuk Mengambil ikan-ikan Satu persatu Dan si botak itu Melihat ada ikan kakap disitu Tapi si botak Membuangnya Karena ia tahu Kalau ikan kakap itu Terkena penyakit Jadi ia tidak mau Ikan penyakitan yah Dan si botak bingung Karena ia juga Menanggap ikan emas Ia pun mengambil ikan emas itu Untuk dipelihara Dan ia memberitahu temannya Agar ia tidak Membuang ikan emas itu yah Karena ia Akan menaruhnya Di keranjang Setelah cukup Mereka pun pergi Meninggalkan ikan-ikan kecil Yang mati Di atas permukaan danau Terlihat Sin sudah sadar Dari pingsannya Ia merasa pusing Dan tubuhnya Masih terasa kaku Ia pun melihat Kondisi sekitarnya Banyak ikan-ikan kecil yah Yang tidak diambil Sama si pemancing Yah gimana yah Karena ukurannya kan Masih kecil yah Jadi tidak laku Untuk dijual Dan Sin pun baru sadar Kalau ia tidak melihat Jiye Ia pun mencarinya Dan yah Sin pun berpindah Di sebuah gudang Terlihat dua pemancing itu Yang menyetrum di danau Sedang membersihkan ikan-ikan yang mereka dapatkan Tambah si botak sedang mengfilet Ikan-ikan besar Supaya mudah Untuk membawanya Dan dapat langsung dijual Dan diantara ikan-ikan itu Ada Jiye Ia baru sadar dari pingsannya Ia pun terkaget Karena di sampingnya Ada ikan lele besar Yang membuka mulutnya Seolah ingin memakan Jiye Tapi Jiye sadar Kalau itu Ikan-ikan yang sudah mati Alias kau Setelah itu Terlihat mobil bok sedang berjalan Dan mobil itu Sampai di sebuah tujuan Si botak kemudian Menurunkan ikan-ikan yang sudah Ia pilih sebelumnya Dan juga Ia membawa ikan mas Yang ia taruh di ember Akan tetapi Ikan mas itu malah hilang Ia pun bertanya kepada temannya Hei Apa kau membuang ikan masku? Tanya si botak Kenapa kau bertanya seperti itu? Aku menaruhnya di ember Dan sudah kututupi Jawab si teman Si botak pun kebingungan Karena ia mencari di ember Yang dimaksud si temannya Tapi tidak ada Di mana Si ikan mas Dan ternyata Ia melompat dari mobil Ia melihat sungai Dan hendak ke sungai Dengan cara Berguling-guling Tapi sungai itu Terasa jauh Ia tidak sanggup Apalagi nafasnya juga sudah Tidak kuat lagi Ia butuh air untuk bernafas Akan tetapi Miaw Ada suara kucing di belakang Jihye Dan kucing itu Tepat ada di belakangnya Jihye jadi panik Dan Sin pun berpindah Ke kondisi istri Sin saat ini Terlihat Oh Yeyeon Istri Sin Sedang sibuk Menelpon ibunya Ia dinasihati ibunya Supaya tidak berlebihan Dalam mencari Liyo Sin Suaminya Dan ia diberitahu Untuk tidak melakukan Tindakan berbahaya Yang dapat Mencelakakannya Oh Yeyeon Oh Yeyeon pun mengiakan Nasihat Ibunya Sambil mengendarai mobil Dan sepertinya Ia terburu-buru Soalnya Ia menyetir Sambil menelpon Oh Yeyeon pun keluar dari Parkiran apartemennya Dan ia berjalan Di jalan yang sepi Dan ya Bisa ditebak ya Di perdikaan Ada mobil Mobil yang berlari kencang Ia sepertinya Berniat menabrak Mobil Oh Yeyeon Oh Yeyeon Pun menyadari Mobil tersebut Dan ya Sin berpindah Kita tidak tahu Apa yang terjadi Karena Sin berpindah Ketempat Ikan Sin Jiye Oi Jiye Park Jiye Di mana kau Sin berteriak Memanggil Jiye Tapi Tidak ada yang menyahut Dan sekarang Kondisi Sin Semakin melemah Jika ia tidak buru-buru Mencari air garam Ia bakalan Kau Dan dimakan tuh Sama si parasit Ia pun sempat berfikir Untuk meninggalkan Jiye Dan pergi ke Muara Sumai sendirian Akan tetapi Sin mengingat kembali Perjuangan Jiye Menolongnya Apalagi Di saat ia pingsan Karena parasit Jiye repot-repot Membawanya Ketempat sarang bludom Itu kebaikan yang luar biasa Dan Sin harus membalasnya Dan ia pun kembali mencari Jiye Karena di dalam danau Sin tidak menemukan Jiye Ia pun berharap Jika ia ada di permukaan Mungkin Sin akan melihat Jiye Dan ia pun meneriaki Jiye Ketika di permukaan Oh Jiye Park Jiye Woi Di permukaan Sin kaget Begitu ia melihat Di pinggir danau Ada pabrik asinan lobak Sin jadi senang Karena di pabrik itu Pasti ada Pembuangan air garam Atau Pembuangan libah Hasil Pembuatan asinan lobak Dan pasti Itu dibuang ke danau Dan itu Adalah sumber Pengobatan Bagi Sin Yang berkena parasit Wah 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 Beruntung sekali Sin ya Sin pun hendak Pergi ke pabrik itu Akan Tetapi Dari arah berlawanan Terlihat cahaya terang Bersinar Itu skill Luminance Milik Jiye Dan terlihat Jiye sedang menggunakan jurus itu Untuk mengelabui si kucing garong Tapi si kucing garong Tidak terpengaruh Ia malah menggunakan Miong Miong Untuk menghajar si Jiye Jiye pun muntah darah HP nya berkurang brastis Jiye terpental Dan ia merasa kesakitan Karena serangan si kucing garong Jiye pun terpaksa Akan mengeluarkan serangan Pamukasnya Yaitu Laser Beam Akan Tetapi Laser Beam Tidak mengenai Kucing garong Karena si kuting Mencatek Jiye Dengan Mio Mio Puc Sehingga Arah tembakan laser beam Berubah arah Jiye pun terpental Dan HP nya Terenggal 1 bar Wanidao Ini berbahaya sekali Bagi Jiye Jiye terpental Sampai ke tempat Pembuangan ikan Jiye shock Melihat kepala ikan tergeletak Ia benar-benar merasa Kalau dirinya Akan Kau Ditambah lagi Si kucing garong Terus Menuju Jiye Ia benar-benar Mempermainkan Jiye Ia hanya menganggap Jiye Sebagai bola aneh Yang ia cakar-cakar Dan cakaran terakhir Akan ia lakukan Akan tetapi Draw Skill combo Rush dan skill attack Muncul mengenai si kucing Itu Shin Yang memberanikan diri Untuk melompat dari perairan Dan menolong Jiye Dengan skill kombonya Namun Serangan combo Shin Seolah tidak berarti bagi kucing garong Ia masih sehat Dan bersiap menyerang Dua ikan yang ada di depannya Dan Shin pun berpindah Wadidaw sedang rame-rame Malah pindah Di tempat lain Di dalam danau Ada pertarungan yang muncul Dan itu adalah ikan survivor Bernama Lee Yeonjo Level 9 Dan ia tergeletak kesakitan Dan tiba-tiba Crot Tubuh Lee Yeonjo Terbelah dua Ia diserang Oleh si udang Itu dia ya Si udang Yang kemarin menyerang Jiye Tori banget cok Powernya Sekarang dia sudah bisa Membelah Ikan dengan mudah Ternyata Ia benar-benar Menjalankan misi Membunuh semua survivor ikan Yang ada di danau Sepertinya Ia sudah putus asa Melawan para si bos ikan Dan memutuskan untuk mengkill Satu persatu ikan survivor Dan yah Si kucing garong sudah bersiap Untuk menghajar dua ikan sekaligus Ia merasa senang Kemudian Sin menyuruh Jiye Untuk pergi terlebih dahulu Karena ia akan melawan Si kucing garong sendirian Tapi Jiye tidak mau Ia akan membantu Sin Dalam melawan si kucing garong itu ya Dan tiba-tiba Buk Sin mendorong Jiye dengan skill ras Dan Jiye berhasil kabur Masuk ke dalam air Akan tetapi Bung Cakaran si kucing melayang ke tubuh Sin Sin langsung terpental jauh Sin benar-benar kewalahan Melawan si kucing ini ya Yah gimana yah Masa kucing lawan ikan Ya jelas menang lah si kucing Sin pun sadar Kalau ia tidak bisa menang melawan si kucing Dan ia berancana Untuk melarikan diri Ia pun mengeluarkan des Untuk melompat ke dalam air Akan tetapi Si kucing ikut melompat Dan menghajar Sin dengan cakarnya Sin pun terpental Sin benar-benar kesakitan Ia tidak menyangka Kalau serangan si kucing Benar-benar menyakitkan Beruntungnya Sin jatuh di antara kepala-kepala ikan Dan Sin bersembunyi Di antara kepala ikan itu Si kucing pun kebingungan Ia kehilangan Sin Kemudian Sin menggunakan Des untuk melempar Kepala ikan itu Dan Sin melempar Di samping kucing Si kucing pun terpengaruh Ternyata Sin sedang menarik Perhatian si kucing Dan Cebur Ada sesuatu Yang menceburkan diri Dan si kucing pun Melihat Apa itu ya Yang tercebur itu Di dalam sungai Karena Dia kehilangan mainannya Yaitu ikan Sin Si kucing pun jadi penasaran Apakah benar Si ikan ini sudah Masuk ke dalam air Tapi Ternyata Sin tidak lari Ia masih ada Di bawah kaki Si kucing Ternyata Sin berniat menghajar Si kucing Dengan sengaja Mengalihkan Perhatiannya Wah Wah Pinter banget dah Si Sin ini Sin pun bersiap Untuk menyerang Si kucing Dan ia sudah Mentargetkan Satu titik serangan Dan Buz Skill combo digunakan Dis dan screw attack Langsung digunakan Secara bersamaan Dan TONG Sedikit melenceng Tapi Sudah tepat Sasaran Si kucing Langsung kementaran Dan langsung Nangis Wadidaw Ternyata Yang diserang Sin Itu Biji lato-lato Si kucing ya Wadidaw Bener-bener dah Si Sin ini Langsung memecahkan Biji lato-lato Si kucing Wadidaw Mantap dah Biji lato-lato Itu Dan yah Sin pun berpindah Ketempat Jihye Saat ini Jihye masih Kesakitan Ia terapung Di atas air Ia mengkhawatirkan Sin Karena ia melawan Si kucing sendirian Dan Tiba-tiba Ada burung gagak Yang menyambarnya Jihye kaget Melihat cakaran Burung gagak Yang hendak Menangkapnya Akan tetapi Burung Ada ikan besar Yang tiba-tiba Memakan si gagak Ia menelannya Bulat-bulat Wadidaw Besar sekali Ini ikan Jihye ketakutan Melihat ikan besar Ini Ia merinding Siapa kau Tanya Jihye Menggigil Aku sama Sepertimu Aku seorang Yang terkutuk Aku lebih baik Jika kau Memanggilku Sang kematian Yang melupakan Segalanya Ucap Seikan besar Wah Wah Dia bisa bicara Ya Apa dia seorang Survivor juga Kembali Ke kondisi Sin Si kucing Masih kesakitan Ia masih Memegang biji Lato-latonya itu Sin yang Melihat si kucing Kesakitan Langsung Menggelinding Ke arah tepi Dan melompat Masuk ke dalam Air Dan Yah Sin pun berhasil Masuk ke dalam Danau Ia pun Meluncur tajam Mencari keberadaan Si Jihye Kemudian Kita berpindah lagi Ke kondisi Jihye Wah ini Pindah-pindah terus Jihye masih Berada di depan Ikan besar Ia mengaku Kalau ia Sama seperti diri Jihye Jadi Jangan takut Kemudian Si ikan besar Menggunakan Skill heal Atau penyembuhan Kepada Jihye Jihye jadi Membaik HP barnya Jadi Pulih Dan Ia pun Baikan Terima kasih Ucap Jihye dengan Nada tenang Kemudian Obrolan Basah-basi pun Terjadi Antara Jihye Dan ikan besar Yang pada Intinya Jihye disuruh Untuk membunuh Semua survivor Jika ia Ingin menjadi Manusia Kembali Ia harus Membunuh Para survivor Karena itu adalah Cara tercepat Daripada Membunuh para Bos ikan Yang kuat-kuat Kemudian Jihye Juga diberi Peringatan Jika ia Terlalu lama Menjadi ikan Maka Sedikit demi sedikit Ingatannya Kehidupan Menjadi manusia Akan perlahan Menghilang Dan ia Akan sepenuhnya Menjadi ikan Tanpa ingatan Manusia sama sekali Jihye pun terkejut Mendengar itu Apalagi Setelah dijelaskan Kalau Pemberian hadiah Hanyalah Untuk Satu orang Atau Satu ikan Saja Jadi Hanya satu ikan Yang akan dikabulkan Semua keinginannya Jihye jadi shock Mendengar itu Artinya Ia memang harus Membunuh Semua survivor Agar ia bisa menjadi Manusia kembali Jihye pun ketakutan Mendengar ucapan Seikan besar itu Dan Ya Kita tinggalin dulu Ya Ngobrolan Jihye sama Seikan besar Dan kita kembali Ke kondisi Sin Pak Jihye Oi Pak Jihye Dimana kau Jihye Teriaksin Memanggil Jihye Ia mencari Jihye dengan kondisinya Yang semakin Memburuk Ia merasa Kalau parasitnya Semakin ganas Yang membuat dirinya Muntah Darah Ia pun teringat Akan pabrik Asinan lobak Yang ia lihat Sebelumnya ya Ia pun berfikir Mungkin Ada limbah Air asin Di dekat pabrik itu Ia pun mendekat Ke pabrik Asinan lobak Dan Ya Benar saja Ada air mengalir Dari pipa besar Itu air limbah Pabrik ya Tapi ternyata Tidak hanya air asin Yang ada pada limbah tersebut Banyak bahan-bahan Yang tidak dikenal Oleh Sin Dan bahan-bahan itu Membuat Sin Tidak bisa bernafas Dan ia pun pingsan Karena ia Terlalu banyak Mengkonsumsi Air limbah Yang ternyata Terlalu beracun Bagi ikan Dan ya Kita kembali lagi Ke Jihye Ini mulak balik terus Terlihat Jihye tersenyum Mendengarkan Ucapan Si ikan besar Yang mempengaruhinya Untuk membunuh Semua Survivor Soalnya Jihye tidak mau Dan Kalaupun ia Melupakan kehidupannya Sebagai manusia Itu tidak Akan terjadi Karena ia Memiliki Paman Sin Yang selalu bersamanya Ia ingin bertemu Paman Sin Dan mengobrol banyak Ia juga Ingin bertemu Survivor lain Dan berbincang-bincang Mungkin Dengan banyak Mengobrol dengan Ikan Survivor lain Maka Para Survivor Dan dirinya Tidak akan kehilangan Ingatan mereka Masing-masing Si ikan besar Pun menjelaskan Kalau harapan Yang dikabulkan Hanya satu ikan Tapi Jihye meragukan Jihye meragukan Karena ia Merasa ragu Dengan keberadaan Si ikan besar Jihye merasa Itu hanya Omong kosong Karena si ikan besar Itu bukan Survivor Soalnya Tidak ada keterangan Nama di atas Tubuh ikannya Hanya ada Tulisan tanda tangannya Itu ya Itu keterangannya Sangat meragukan Sekali Jadi Jihye ragu Dengan ucapan Se ikan besar Melihat keraguan Jihye Se ikan besar Marah Dan langsung Makan Jihye Tapi ia tidak Menelannya Ia membawa Jihye Ke suatu tempat Dengan mulut Besarnya Dan sampai Ke suatu tempat Yang terdapat Banyak ikan terbang Itu ya Dan Jihye Dimuntahkan Didekat ikan-ikan itu Itu adalah Ikan terbang Mereka hidup Secara berkelompok Kalahkan mereka Jika kau menang Dan tidak ingin Melupakan dirimu Sebagai manusia Buktikan Ucapanmu itu Sekarang juga Ucap se ikan besar Dan ikan-ikan terbang Itu pun Mulai menyerang Jihye Jihye pun Menghindar Dan langsung Bersembunyi Di celah-celah batu Ia merasa Tidak sanggup Melawan ikan ganas Itu Dalam jumlah banyak Dan yah Kita kembali Ke scene Teranet Teranet Parasit imuniti Telah didapatkan Skill Natural healing Telah diperoleh Wah 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 Scene berhasil sembuh Dari parasitnya Dan sekarang Ia sedang diemut Oleh si ikan bas Sebelumnya Itu yah Yang mau memakan scene Scene pun kaget Bangun-bangun Sudah diemut saja Sama ikan bas Lainnya Ia pun marah Dan menghajarnya Tapi ikan bas itu Tidak membalas Ia cuman mengatakan Aku lapar Lapar Aku lapar Dan ternyata Di belakangnya Ada ikan bas Level 21 Yang mau memakan scene Scene pun sadar Dengan detection danger Dan mengeluarkan skillnya Screw attack Scene berhasil mengalahkan Satu bas Dan di belakangnya Masih ada ikan bas Yang mau menyerang scene Lapar 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 Ucap ikan bas Yang tadi ngemut Si scene yah Oh jadi gitu Kau tidak memakanku Tapi menolongku Dari mereka Yah gimana yah Kau cuman mengatakan Lapar-lapar doang Gimana aku mau mengerti Ucap scene bingung Dengan tingkah Si bas Yah ngomongnya Nanti dulu dah Kita harus kabur Teriak scene Sambil kabur Dari kejaran ikan-ikan bas Level tinggi Mereka terlalu banyak Untung dilawan Tapi tiba-tiba Skill Conqueror aktif Scene jadi penasaran Tapi ada satu bas Yang akan memakannya Dari belakang Dan si bas Lapar langsung Melakukan Hitput Mantap dah Scene pun kembali Mengaktifkan Conqueror Scene ternyata Baru sadar yah Kalau si bas itu Ternyata menjadi Anak buahnya Karena skill Conqueror Wah scene ini Baru sadar Dan ia pun Merasa senang Dan ternyata Slot Conqueror Scene telah Mencapai 5 per 5 Artinya Sekarang ia memiliki 5 bas Yang menjadi anak buahnya Dan mereka Saat ini Sedang menghajar Para bas Yang tidak terkena Conqueror Scene benar-benar Mantap sekarang Ia merasa dirinya Seperti bos Para bas Wadidaw Ngeridah Si bos scene ini Dan kita Berpindah Ke Tempat lain Yaitu Ke ruangan gelap Itu yah Disitu ada Istri sin Kepalanya terluka Sepertinya Ia benar-benar Diserang Saat mengendarai mobil Kemarin yah Dan saat ini Ia berada Di suatu ruangan Ruangannya Kotor Dan tangannya Terborgol Ia bingung Kenapa tangannya Diborgol Dan kenapa Ia berada di ruangan kotor Ini yah Dan ternyata Ia berada di sebuah gudang Yang mana disitu Ada istrinya Shin Ohyeyeon Ia ditangkap Ia diborgol itu yah Sepertinya Mobil yang menabraknya itu Memang penjahat suruhan Direktur Kang Wanjre Turang Belum cukup ngebunuh Shin Sekarang nangkap istrinya Ohyeyeon pun Berusaha Membuka Borgolnya Tapi gagal Dan tiba-tiba Walah-walah-walah Kau sudah bangun yah Ucap seorang pria tua Di depan wajah Ohyeyeon Ohyeyeon Kaget Ia langsung teriak Kemudian disitu Ada dua orang yah Yang satu kurus Yang satu lagi tinggi besar Mereka berusaha Menenangkan Ohyeyeon Supaya diam aja Disini Dan semuanya Akan baik-baik saja Kemudian Dengan ketakutan Ohyeyeon bertanya Kepada dua orang tersebut Kemana suaminya Apakah suaminya Benar-benar mati Ia yakin Jika penculikan ini Ada kaitannya Dengan kematian suaminya itu Dan yah Si pria kurus pun Cuman cengar-cengir Ia sudah bodoh amat Dengan ucapan Ohyeyeon Mereka cuman ingin pekerjaan Yang ia lakukan Cepat selesai Dan pekerjaan mereka Saat ini adalah Zeng Mengkil Ohyeyeon Mengkil Ohyeyeon Dengan jarum suntik Yang sudah Mereka siapkan Dan yah Kemudian Si pria kurus pun Mengatakan Kau akan menyusul suamimu Di dalam air sungai Daripada kau terus menurus Menggenggu kami Lebih baik kau temani saja Suamimu di sungai Mendengar itu Ohyeyeon Syok Ia tidak menyangka Kalau memang Sin telah terbunuh Di sungai Yang kemarin Ia kunjungi Dan sekarang Ia akan di kill juga Ia jadi kebetaran Wanjerit Bedebah Tuhan Nggak cukup ngebunuh Sin Istrinya juga mau di kill Bangke dah Si direktur kan itu Yah Tapi Sin pun berpindah Ke lokasi lain Kita kembali ke sungai yah Di tempat ikan Sin Sin sekarang Berhasil menggunakan Conqueror Kepada ikan bas Sekarang Ia punya 5 anak buah Ikan bas Tapi Ikan-ikan itu Sangat susah dikendalikan Malah ada yang Mau pergi yah Yang kemudian Diteriaki Sin Kemudian Karena susah Memanggilnya Sin pun memberi Mereka nama Biar gampang Memerintahnya gitu yah Dan itu yah Sudah dikasih nama Semuanya Ada sushi Ada goreng Ada mentah Ada bakar Dan sup Alih banget Si Sin ngasih namanya Tapi si sushi protes yah Tidak terima dikasih nama sushi Dia marah Dan terus-menerus ngomong Aku lapar Aku lapar Aku lapar Aku lapar Ya karena marah-marah terus Namanya pun diganti Dan yah Kita belum dikasih tahu yang namanya Karena Sin pun berpindah Terlihat matahari terbenam Dan ikan-ikan Nocturnal Sudah mulai Bermunculan Disitu Masih ada Sin yang sedang mencari Jehe ditemani 5 ikan bas Dan Sin sedang berusaha Mengatur Formasi Supaya bisa berjalan Dengan aman Gitu yah Tapi susah banget dah itu Gak bisa ngasih komando Sama ikan-ikan bodoh itu Walah-walah-walah-walah-walah Dan yah Sin pun mengupgrade Conqueror Biar bisa lebih OP yah Biar overpower gitu Tapi kita langsung pindah Ke kondisi Jehe Saat ini Jehe masih bersembunyi Di celah batu Ia masih Memperhatikan ikan terbang Yang masih Memutari Batu-batu Yang dijadikan tempat Berlindung Oleh ikan mas Jehe 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 berada disitu Sudah terlalu lama yah Jadinya Ya kelaparan Ya belum makan apa-apa Sejak setung kemarin yah Sama Sin Dan di saat Ia sedang kelaparan itu Ia ketahuan Sama si ikan terbang Yang mana Ia langsung menerjau Dengan kencang Dan PUSSS Jehe berhasil menghinder Ia selamat Dan ikan terbang itu Menatap Jehe Dengan tatapan kelaparan Manjerit Sama-sama lapar cuk Yah Jehe pun Bersembunyi lagi Dan berharap Paman Sin selamat dari si kucin dan menolongnya karena saat ini cuma paman sin yang bisa ia harapkan kehadirannya dan tiba-tiba dari belakang Jihy ada yang menyerang ternyata itu bos ikan terbang yang berhasil masuk ke celah bebatuan ia hampir sampai ke Jihy Jihy hampir dimakan wajrit bahaya ikan terbang itu tetap memaksa masuk Jihy jadi bingung ia ingin keluar tapi di belakang Jihy sudah menanti anak buah ikan terbang itu dan mereka siap-siap menyantap Jihy what the hell terpojok Jihy gawat-gawat-gawat-gawat ikan terbang langsung menghampiri Jihy yang sudah sedikit keluar itu ya ia pun langsung membuka mulut yang lebar-lebar dan buk diserang itu ikan terbang sama ikan bas dan itu dia aku lapar ikan bas aku lapar itu Jihy senang sekali ada ikan bas aku lapar ia selamat dan ternyata ada lima ikan bas yang menghampiri Jihy dan akan melindungi Jihy dari ikan-ikan terbang itu ya si aku lapar telah diganti itu namanya menjadi baspa walau-alau akan dibahas keren banget ya Shin pun menghampiri Jihy Jihy senang sekali kalau paman Shin berhasil selamat dan datang menolongnya kemudian paman Shin mulai menatap si ikan terbang karena ikan terbang itu sudah siap denganmu ditempur dan muncul notifikasi Anda telah menemui bos penghancur kejam Sky Geyser dan Red dimulai ya saatnya berperang tawuran nih geng ikan terbang sama geng ikan kakap dan ya geng ikan kakap pun mulai menyerang mereka mendekati ikan terbang dan mulai tawuran wala-wala-wala mereka saling beradu tumbuk tapi bos utama terlalu besar geng ikan kakap terlalu kecil untuk menghadapi bosnya bas pasti aku lapar memperhatikan Shin yang mana Shin sudah bersiap dengan senjatanya yaitu mata kail pancing wala-wala senjatanya tidak berubah paman Shin pun memberitahu Ji Hyye supaya Ji Hyye membantu mengalihkan perhatian anak buah si ikan terbang karena ia akan menghadapi bosnya sendirian dan memastikan supaya anak buah ikan terbang tidak mengganggu pertarungan Shin dengan bos ikan terbang tapi ada satu ikan terbang yang menghampiri Shin yang kemudian screw attack langsung dihajar sama Shin dan langsung kaku wala-wala-wala ternyata Shin sudah bener-bener OP nih cok pertarungan masih berlanjut bos ikan terbang masih menghajar ikan bas anak buah Shin Shin langsung meluncur tajam ke arah bos itu dan ia memperhatikan area bertarungnya dimana area nya kurang mendukung soalnya tidak banyak batu disitu ya jadi tidak bisa bersembunyi kalau teresak dan terlihat si goreng dimakan sama si bos terbang ya sudah kalah dia kemudian Shin yang melihat itu langsung berteriak baspa dan tuh headbut ia menolong si goreng dengan sudulannya kemudian Shin ikut membantu dengan serangan kombo screw attack dan yes dua skill kombo jadi satu dan dihajar tuh bos monster ikan dan ya bos ikan terbang dan bos ikan kakap siap taburan kemudian ikan terbang marah ia langsung membuka mulutnya lebar-lebar dan akan memakan Shin utuh-utuh Shin langsung menunggu itu dan ia akan menancapkan kailnya di tenggorokan si bos ikan terbang akan tetapi si ikan terbang malah menyerang Shin dengan buntutnya gak jadi dimakan Shin pun terpental baspa khawatir dengan keadaan Shin tapi Shin baik-baik saja ia menyuruh baspa untuk menyerang ikan terbang lainnya Shin pun berpikir dia agak sedikit bingung soalnya ikan bos ini tidak jadi menyerang dengan mulutnya malah menggandinya dengan sepakan ekor apa ia tahu rencana dari Shin ya yang mau mengkilnya dengan mata kain Shin pun bingung ya daripada bingung langsung saja serangan balasan Shin pun menggunakan kainnya yang mana ia akan menangkapkannya di mulut si bos agandu tapi ditutup itu mulutnya si bos seolah-olah ia tahu kalau Shin mengincar mulutnya dan malah jadi saling condol itulah Shin pun terpental ke dasar sungai ia kaget dengan pergerakan ikan bos kemudian si bos ikan terbang langsung menerjang Shin dan Shin langsung menghindar tapi ada anak buah ikan terbang yang mendekati Shin dan screw attack Shin menggunakan skill andalanya yaitu mengkil anak buah ikan terbang itu dengan screw attack dan langsung kaget tapi ia masih menatap bosnya soalnya susah banget itu ngalahin si bos ternyata ia tahu pergerakan Shin jadi ia sangat berhati-hati dalam melawan Shin si bosnya bisa mikir ini ya dan terlihat para geng ikan bas sudah on progress mereka berhasil menekan para ikan terbang termasuk Ji Hye ia berhasil menghajar ikan terbang dengan sundulannya kemudian Ji Hye melihat Shin terponjok ia ia mau membantu dan ia melihat panel statusnya kurang 3% lagi ia bisa naik level dan skillnya akan aktif kembali ia mau cari makan dulu biar bisa naik level gitu ya ia mau membantu paman Shin soalnya paman Shin kewalahan menghadapi bos ikan terbang dan ya Ji Hye pun pergi mencari makanan buat naik level puar tiba-tiba serangan kuat menghujam Shin terkena serangan HP-nya berkurang separuh tapi ia tidak tinggal diam ia juga menggunakan screw attack dan trot kena tuh sama si bos ikan terbang si bos kesakitan dan ia membuka mulutnya mendapatkan kesempatan itu Shin langsung meluncur ke mulut ikan si bos dan swing 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 si ikan bos terdesak dan ia pun langsung mengeluarkan skill multi-nya yaitu serangan duri wajrit wajrit ternyata masih punya skill OP dia masih menyimpan skill OP-nya buat keadaan terdesak ternyata walau si bos ikan terbang memang susah dikalahkan ini boh bangke bener dah ini si ikan ikan-ikan yang ada di sekitar itu pun langsung terkena jarum si bos ikan terbang termasuk ikan anak buah Shin dan juga ikan-ikan terbang yaitu terkena tusukan semua itu ya dan Shin tidak terlalu terkena serangan durinya karena beberapa kawanan dari ikan kakap melindungi Shin dari jarum-jarum itu tapi ia menerima luka dari jarum-jarumnya itu dan ya berkat pelindungan itu si mentah dan si bakar sudah kak oh malah ini bosnya terlalu oh peco Shin merasa kesusahan terlalu berbahaya jika seperti ini terus harus merancang strategi kemudian Jiye yang mencari makanan menemukan makanan yang sebenarnya belum tentu bisa dimakan itu ya dan makanan yang ia temukan itu agang-agang alias water spider ya serangga cuk masa ikan mas makan serangga ya Jiye pun agak ragu ya untuk memakan serangga itu akan sangat menjijikan tapi ya tidak punya cara lain saat ini gak ada makanan lain itu dah di dekatnya cuma ada agang-agang ya gak ada pelantun ataupun udahan kecil ya udah dah capcus makan agang-agang dan ya langsung di hop dimakan nah itu si agang-agang sama si Jiye Jiye pun berusaha untuk menggunyahnya tapi si agang-agang mengeluarkan bau yang tidak sedap dan itu membuat Jiye muntah walau-walau malah muntah cuk gimana si Jiye ini mah tapi untuk demi naik level ya mau menelannya ya mau makannya ya langsung akan ditelan daripada dikunyah dan hop berhasil ditelan ia pun ngos-ngosan wadidaw cuma makan serangga udah ngos-ngosan tapi sayangnya masih kurang cuma naik 2% sayang sekali kurang 1% lagi wajrit harus makan agang-agang lagi nih walau-walau bangke bener Jiye pun langsung shock berat walau-walau dan ya Sin pun berpindah saat ini Sin dikejar-kejar bos ikan terbang ia sedang meluncur menghindari serangan si bos terlihat beberapa ikan yang terkena duri sudah KO itu ya dan saat ini Sin bener-bener dibuat kewalahan karena semua serangannya gagal gak ngefek semua itu bos terlalu OP Sin pun terus-menerus menghindari serangan si bos tapi pada akhirnya ia terkena serangan bos ikan itu dan puk ia terpental senjata Sin mata kainnya terlepas dan di saat ia mau mengambil mata kain yang terlepas itu bos ikan langsung menyerang dengan muka lebar dengan mulutnya itu yang dibukanya secara lebar-lebar karena ia tahu Sin telah kehilangan mata kainnya bahaya cuk Sin bener-bener tidak berdaya tapi ia tidak mau menyerah dan bus Sin menghindar tajam dan ia langsung mengambil kembali kainnya dan crot ditancap kembali dah itu si kainnya ia langsung menancapnya ke kepala si bos tapi gagal si bos mengamuk dan menumbuk dirinya ke tanah Sin pun kabur dan ia bersembunyi ke celah batu yang mana ikan terbang kehilangan pandangannya terhadap Sin ia bingung soalnya Sin tiba-tiba menghilang dan bus serangan kombos kriwetek dan desbuk Sin langsung menyerang bos ikan terbang begitu ia kehilangan pandangannya dan bus Sin kembali bersembunyi si bos bener-bener jengkel tuh ikan kemana sih gak jelas banget habis nyerang malah ilang main senggal senggul aja terus pergi wala-wala senggul dong Sin yang sembunyi di celah batu pun ngos-ngosan ternyata ia hanya bersembunyi di jarak penglihatan si ikan terbang alias sembunyi di blind spot si ikan terbang dan saat sudah pas berada di titik buta yang kemana ia langsung menggunakan screw etik dan celot kena mata ikan bus terbang itu kena matanya persis cok wala-wala bus ikan terbang kesakitan yang mana ia akhirnya mengeluarkan sprint out alias serangan duri Sin kena beberapa serangan duri tapi itu tidak fatal ia kembali sembunyi dan boom si bos nyerang asal-asalan ia benar-benar kesakitan matanya sudah dicoblos sama mata kail ia benar-benar kesakitan itu pericu Sin pun menunggu waktu yang tepat untuk mengkill si bos akan tetapi di belakang Sin ada si udang itu si udang jeon gun dia bersiap menggunakan skillnya dan bus skill memotong digunakan gawat Sin kesakitan terkena skill udang bangke bener-bener si udang jejen gun lu bener-bener bangke mau menang malah lu dateng lu sama-sama survivor cuk bukannya saling membantu malah nyerang survivor lain berdebah ini si udang wala-wala bahaya lawan dua musuh sekaligus ini Sin bas-bas sudah tidak berdaya karena terkena tusukan buri tapi bas-ba ingin membantu Sin yang terkena serangan si udang ia menguatkan diri dan berenang menuju Sin dengan tubuhnya yang kesakitan udang jeon gun bener-bener tertegun melihat kegigian Sin dalam melawan ikan bos ia tidak menyangka kalau ia berhasil memuncukkan ikan bos sendirian ia merasa kalau Sin jika dipiarkan hidup akan mengancam para survivor lain jadi sebelum itu terjadi mending di-kill sekarang saja saat Sin kesakitan aku aku sudah melihat mu bertarung dan aku menunggu sekarat sepertinya sudah saatnya kau untuk di-kill ucap jeon gun dengan pedenya Sin pun menyayangkan hal ini karena sebenarnya ia tidak mau membunuh survivor lain tapi karena niat licik si udang bangke ini Sin jadi muarah walau ia sekarat ia masih seorang Sin yang memiliki segudang ide dan Sin pun bersiap menghadapi si kampret udang jeon gun dan ya Sin pun berpindah di posisi Jihye saat ini Jihye sudah kecewa karena ia kurang 1% untuk naik level lagi dia harus makan lagi dia harus cari makan tapi ia tidak mau makan agang-agang lagi lagian lagian-agangnya udah pada pergi jadi mau gimana lagi kemudian Jihye menemui bau manis ia merasakan bau pakan ikan dan itu yang ketemu itu bau pakan ikan seorang pemancing ya itu ada mata kailnya jadi itu umpan pancing wah tidak ada yang lagi mancing ini Jihye pun menghampiri pakan ikan itu dan disitu sudah ada ikan carper yang sepertinya ia bukan ikan predator jadi ia mungkin tidak akan menyerang Jihye dan Jihye pun meminta izin kepada ikan carper untuk makan bareng bukban bareng itu gandul tapi Jihye disepak sama ekor si ikan carper itu ya lagian pakai minta segala lu kan ikan neng ngapain lu minta izin sama ikan dan Jihye pun tidak bisa berbuat apa-apa tapi gubloknya itu ikan carper malah melahap semua kumpan yang disediakan oleh pemancing itu yang akhirnya ia tersangkut mata kail dan dipancing diangkat dah itu si ikan carper sama si pemancing wadidaw karena karma ini karma buat yang pelit langsung kena pancing si ikan carper pun naik ke permukaan malah malah mudah lubro karena kena pancing sisa-sisa pakan upan berjatuhan dan itu membuat Jihye langsung memakan sisa-sisa makanan itu dan ya cahaya terang menerangi tubuh Jihye dan yes naik level ya berhasil Jihye pun langsung meluncur ke arah tempat sim yang sedang bertarung ya semangat Jihye ayo bantu paman Shin kembali ke posisi Shin saat ini Shin sedang menghadapi Jihyengun dia masih bertanya-tanya kepada Jihyengun kenapa kau melakukan ini tapi Jihyengun bodoh amat misinya sebagai udang adalah mengkill survivor lain dan cutting attack serangan Jihyengun dilancarkan Jihyengun menggunakan skillnya Shin langsung menghindar dan death serangannya sangat cepat sedetik saja terlambat ia akan kau di saat menghindar Shin melihat ada ikan terbang yang terapung Shin mau memakannya untuk memulihkan kekuatannya akan tetapi ada serangan cutting attack dari Jihyengun Shin tidak bisa menghindar karena stamina-nya habis akan tetapi basbah datang membantu ia menjadi taming hidup untuk Shin dan trot basbah terluka parah terkena serangan cutting attack dari udang Jihyengun tapi berkat basbah Shin bisa makan ikan terbang itu ya dan tuing naik level kekuatan Shin kembali pulih udang Jihyengun ketar ketir dan trot screw attack Jihyengun terkena serangan Shin Shin benar-benar marah tapi Jihyengun berhasil menahan serangan Shin dengan capitan udangnya yang kemudian cutting attack Shin berkena serangan Jihyengun dan terpental Jihyengun menggunakan cutting attack lagi secara beruntun dan sen kembali menghindar Shin langsung sembunyi dan terlihat Jihyengun kesakitan sepertinya capitnya keseleo Shin pun melihat ada kailnya yang jatuh itu ya ia pun mengambil kailnya sencata pamukasnya itu ya kemudian Jihyengun benar-benar merasa sakit sepertinya serangan Shin membuat capitnya patah tulang wala-wala-wala udang bisa patah tulang gitu ya kemudian Jihyengun mengingat kembali kejadian dimana ia bertemu dengan bos ikan besar dimana ia masih bersama ikan cupang dan Jihyengun masih mengingat jelas dimana si ikan cupang mengorbankan dirinya agar si udang itu membuatnya hidup untuk mengkill semua survivor dan tiba-tiba Shin sudah ada di belakang Jihyengun dengan skill screw attack dan boom Jihyengun berkena Jihyengun terkena serangan dari Shin ia terpental kau yang berenggeluan kau akan menerima akibatnya ucap Shin yang sudah memegang kembali senjatanya yaitu mata kail ia menatap Jihyengun dengan kemarahan Shin pun mendekati si udang ia mengecek apakah sudah mati atau pura-pura mati dan ternyata dia mengucapkan marahan dia sedang membayangkan dirinya saat dia masih menjadi manusia di tengah jalan ada mobil yang sedang melaju cepat di dalamnya ada seorang wanita hamil dan juga supir itu yang ternyata itu adalah Jihyengun dan istrinya Eynhae dia sedang buru-buru menuju rumah sakit karena istrinya mau melahirkan agak tetapi di saat menyebut ada dua mobil dan sekumpulan pereman yang menghadang Jihyengun dia pun paget dan membanding istrinya ke sungai apesnya tuh sungai malah dalam jadinya mereka berdua tenggelam dalam mobil di saat mereka tenggelam Jihyengun berusaha menyelamatkan Eynhae dengan mengeluarkannya dari mobil ia memukul kaca mobil dengan pecah dan melempar tubuh Eynhae untuk keluar Eynhae berhasil mengapung dan Jihyengun tenggelam bersama mobilnya ia pun mudar tapi saat berada di dasar laut ia menemui sinar yang terang yang kemudian jezeng ia berubah tubuhnya menjadi udang ia pun kebingungan karena dirinya saat ini adalah udang merah atau biasa disebut dengan red cry fish susah amat bahasa inggris dan ia pun mendapatkan quest survivor seperti halnya survivor lainnya yaitu menjadi raja danau dengan mengkill semua bos di danau atau mengkill semua survivor dan sebuah permintaan akan dikabulkan dan ya petualangan seekor udang merah pun diawali namun sayangnya karena dia adalah seekor udang susah untuk bertarung dan si ikan lebih besar lebih kecil lebih cepat sedangkan si udang hanya bisa melompat dan menjepit jadi ia kesusahan untuk naik level satu-satunya cara naik level adalah memakan bangkai ikan dan ia menghindari ikan-ikan besar dan memakan bangkai ikan agar cara hidup jian-gun sebagai seokor udang suatu hari ia mendengar teriakan minta tolong itu ya dan itu adalah ikan cupang yang sedang dikejar oleh blue kill dan itu adalah sean eun-hee jian-gun kaget sekali melihat istrinya berubah menjadi ikan cupang dan ia pun sigif menolong eun-hee dengan menariknya dan menyembunyikannya setelah diselamatkan eun-hee sangat senang karena ia masih hidup untuk kedua kalinya dan berwujud ikan cupang dan orang yang dicintainya hidup kembali sebagai udang ia merasa bahagia karena ia selalu hidup bersama orang yang ia cintai yaitu jian-gun jian-gun pun merasa senang karena bisa hidup bersama istrinya kembali dengan wujud udang dan ikan cupang kaget tapi nasib sial mendatanginya setelah menghabiskan waktu bersama eun-hee mereka bertemu ikan besar yang bisa berbicara dan memberitahu jian-gun kalau hidup sebagai ikan lama-kelamaan akan melupakan jadi dirinya sebagai manusia dan suatu saat akan menjadi ikan pada umumnya dan permohonan hanya bisa dikabulkan oleh satu ikan saja ya bukan dua ikan jadi salah satunya harus muka mendengar itu jian-gun percaya-percaya saja dan akhirnya ia menggil istrinya sendiri yun-hee wala-wala wah wah manjerit malah istrinya dikul dan ia pun mendapatkan skill yaitu cutting hack wah ternyata seperti itu ceritanya ya ia terpengaruh oleh ikan bos itu ya tapi ya udah ya gitu ya gimana lagi ya kembali ke scene yang mau mengkill si udang jeon-gun apa yang kau tunggu apa kau tidak mengkill kau ucap udang jeon-gun aku bukanlah dirimu ucap sin sambil menodong si udang dengan mata kail pancing ya kemudian si udang mengatakan kalau sin menikmati hidupnya menjadi ikan atau hidup terlalu lama menjadi ikan maka lama-kelamaan ia akan lupa diri sebagai manusia dan akan menjadi ikan sepenuhnya ingatan dirinya sebagai manusia perlahan akan pudar dan ia akan menjadi ikan liar sebagaimana ikan hidup jadi kenapa sin ngotot banget bertarung dengan ikan bos toh dirinya juga akan menjadi ikan sepenuhnya sin yang mendengar itu pun jadi bingung soalnya dia saat ini memang melupakan beberapa hal seperti seorang bocah yang memanggilnya ayah tapi ia lupa siapa bocah itu wah beneran ternyata lupa sama anaknya sendiri wala wala ternyata memang lupa bener waduh ya karena kesal dengan omongan si udang sin pun mau menggil si udang dengan mata kainnya dan si udang menggunakan skill dig alias menggali ia lari dengan masuk ke dalam basir dan menghilang wajrit kabur lagi tuh si udang udah dua kali nyerang malah kabur wala selanjutnya bakal di kill bro wajrit tapi omongan si udang jadi membekas di pikiran sin karena saat ini ia juga tidak tahu wajah istrinya Ohyeon padahal baru kemarin ketemu waduh bahaya ini tapi sin berpindah ke posisi direktur kang itu ya kita lihat direktur kang lagi mancing itu ya direktur kang diberitahu anak buahnya kalau Ohyeon telah ditangkap dan sedang menuju ke tempat direktur kang saat ini tapi direktur kang memberitahu anak buahnya untuk ya langsung saja ditenggelamkan di danau daripada tepi bawah ke sini langsung saja dibuat muter dicong ke danau biar biar bisa menemani suaminya sin dan ya mendapat perintah itu mobil yang membawa Ohyeon berhenti ke bisungai dan ia bersiap nyemperungin Ohyeon ya sin kembali ke posisi ikan sin sin masih kepikiran umumah Jeon Gun yang memang merasa telah merupakan moja Ohyeon istrinya dan sekarang ia ketakutan dengan ucapan Jeon Gun ya daripada galau mending mengimbus kerjaan saja yaitu mengkil si kamret bos ikan terbang si bos masih melompat lompat masih membuat mabit kesakitan dan tubuhnya sudah mulai lemas tapi ia belum kau karena ia perlu diulti sekali lagi biar langsung kau Paman Sin Paman Sin Oi Paman Sin ucap Jehee tapi Sin tidak mendengarnya Oi Paman Sin teriak Jehee yang membuat Sin sadar kalau Jehee telah kembali Jehee sangat khawatir karena tubuh Sin terluka parah tapi Sin langsung menyelah dan bertanya kepada Jehee kemana saja kau Jehee ucap Sin kau tidak membantu bahas payah kemudian Jehee menjelaskan kalau ia ingin membantu Paman Sin mengalahkan si Boss ikan terbang dengan skill ultinya ia ingin menggunakan skill pambungkas tapi karena cuma bisa digunakan sehari sekali jadi ia tidak bisa menggunakannya saat ini namun jika ia naik level maka skillnya akan langsung aktif jadi ia menggunakannya lagi dan tadi ia mencari makan untuk naik level dan setelah naik level ia langsung kembali tapi sepertinya ia tidak butuhkan karena si ikan Boss sudah lemah sudah terbujur kaku itu kemudian Sin mengatakan kalau dirinya tadi bertemu si udang Jeon dan si udang mengatakan kalau semakin lama dirinya menjadi ikan maka ingatannya sebagai manusia lama kelamaan akan hilang jadi ia agak bimbang sekarang karena ia ketakutan jika ia benar-benar melupakan istrinya dan dendamnya terhadap direktur Tang Sin menjelaskan dengan ketakutan yang membuat dirinya terlalu terpengaruh oleh ucapan Jeng Gon waduh tapi Jihye berusaha menenangkan Sin karena ucapan itu terlalu dibuat-buat karena sebelumnya Jihye juga bertemu ikan besar yang mengatakan hal yang sama tapi Jihye tidak percaya karena kuncinya hidup sebagai manusia adalah hidup bersama tidak sendirian selalu berkomunikasi dan saling menanggung beban tidak sendirian harus bersosialisasi tidak melakukannya sendirian dan tidak menanggung beban sendirian harus bersama-sama saling mendukung mendengar ucapan Jihye Sin jadi ingat sosok istrinya yang ia katakan sama persis dengan nasihat Jihye saat dirinya masih menjadi manusia yang mana ia sering tidak pulang ke rumah dan ia langsung tidak sehat seperti itu sama Oh Jihye dan berkat Jihye Sin jadi semangat kembali dan saat ini ia mau mengkill si bos tapi Sin ingin tahu skill ulti apa yang Jihye miliki selama ini ia belum diperlihatkan langsung di depan Sin ia ingin melihat sekuat apa skill serangan ultinya si Jihye dan silahkan tuh si bos dikill sama lo Jihye kemudian Jihye mengiakan dan langsung ulti laser beam notifikasi muncul bos skygeazer telah dimusnahkan dan tubuh ikan terbang langsung berlombang manjerit skillnya terlalu OP ini cok gil mana ada ikan emas punya laser beam what the hell ucap Sin begitu melihat Jihye menggunakan ultinya Sin pun jadi ngeri dengan tuh cewek ternyata sangat kuat sekali cok gak bisa dipandang wanita lagi gak bisa dipandang remeh ini si cewek Jihye ini si ikan emas dan dia pagi pun datang wajin bertarung semalaman ternyata kagak tidur ya setelah melihat bangkai bos ikan terbang Sin pun mau menggunakan predator kepada bangkai itu tapi ia memberitahu Jihye kalau dirinya lupa ingatan setelah membangsa tubuh si bos tolong ingatkan kembali bahwa dia adalah Sin karena saat ini Jihye sudah paham cara mengatasi lupa ingatan Jihye pun mengiakan dan Sin pun langsung melahap dan mengaktifkan predator notifikasi naik level bermunculan Sin telah melahap ikan terbang dan naik level dengan cepat kemudian ia memperoleh skill barunya yaitu serangan duri spring out wadidaw itu serangan ulti si ikan bos terbang keren ini tambah OP mantap jiwa kemudian ada tugas tambahan muncul di hadapan Sin dan misi itu membuat Sin kaget karena misinya adalah menyelamatkan Ohyeon yang terjerat dalam jebakan 850 meter lagi ke utara Sin yang melihat itu langsung meluncur tanpa pamitan sama Jihye si Jihye yang sedang menyelamatkan si baspa langsung bingung soalnya si Sin langsung meluncur tajam tanpa memberitahu apapun kepada dirinya wah kenapa itu paman Sin dan diperlihatkan ada kapal dengan dua orang di dalamnya satu orang memegang tubuh Ohyeon yang mau nyemplung wah jadi ternyata beneran mau dikil si Ohyeon walau walau bahaya cuk Sin melihat dua orang itu dia sangat marah yang kemudian ia meluncur kehadapan dua preman itu bangke nungu Sin pun beraksi menghajar dua preman itu dan screw attack Sin menggunakan skillnya untuk menghajar si preman kurus dan si pria kurus gak merasa kesakitan justru ia merasa pria besar telah mencitaknya si pria besar tidak merasa mencitaknya aneh banget apa itu hantu yang mencitaknya ada hantu di sini Sin yang sedang melayang di udara pun tidak berdaya dan ia sempat melihat Ohyeon yang tergeletak dan sin jatuh ke kapal ia benar-benar marah si kampret Kang kenapa ia juga mau mengkill Ohyeon bangke dang kemudian Sin melihat sekitar ia harus bertindak sesuatu untuk menyelamatkan Ohyeon dan ia tahu mau melakukan apa setelah melihat mesin pendorong kapal masih hidung kemudian si kurus bertanya kembali kepada si pria besar apa si pria besar benar-benar tidak mencitaknya dari belakang yang si pria besar menjawab tidak mana ada mencitak dari depan cocok orang dia dari tadi di depan dia nah terus siapa yang mencitaknya dari belakang ya udah lah bono amat sin yang saat ini berada di kokpit kapal langsung bergerak ke arah tuas kapal itu ya itu sepertinya pedal gas soalnya mesin kapalnya masih menyala jika pedalnya didorong maka akan luncur ke depan dan kildas digunakan dan tuasnya langsung maju ke depan si pria kurus bingung lagi kenapa ada suara pukulan dan tiba-tiba kapalnya tiba-tiba bergerak maju si pria kurus terjatuh dari kapalnya yang menyuruh si pria besar segera menormalkan tuasnya lagi bahaya kemudian si pria kurus menemukan biang keladian yaitu si ikan kakap itu ada ikan di kokpit malah-malah setelah dibenderin itu dia ketemu ikannya ia pun longu scene ketahuan wanjrit gas wajuk scene ketahuan keberadaannya di kokpit tapi scene gak nyerah ia langsung menggunakan skill barunya yaitu spring out serangan turi si pria langsung kaget dan wah matanya kena duri malah-malah kampen menerdahi berdebah ini ikan kecil tidak hanya itu scene kembali menyerang kades dan skrill etek kombo dan dia gunakan langsung kepada si kurus dan jelot langsung kena biji nak mampus lu John kena Mr. John walang-olah hancur dah itu Mr. John si kurus berlapetan kesakitan sampai kejemur ke dalam sungai what the fuck ikan kecil ini bisa merepotkan manjerit si pria besar benar-benar jengkel dengan ulah si ikan kakap itu dia menyerang temannya dan benar-benar bingung kok bisa ini si ikan menyerangnya dengan membabi buta ya kita pun kembali ke posisi J.H saat ini J.H sedang menyusul scene dan memapah baspa yang masih belum bayikan kemudian baspa menunjuk J.H ada kapal di atas tapi karena ngomongnya aku lapar aku lapar jadi J.H yang mengira kalau baspa ingin ditinggal saja ya lagian ngomongnya cuman aku lapar mana ngerti cok tapi J.H akhirnya mengerti ia pun berterima kasih kepada baspa dan meninggalkan di tempat yang aman supaya tidak dimakan ikan lain dan ia pun meluncur ke arah kapal itu dan ketika ia melihat kapal itu ia melihat ada pria besar dan oh yang bergeletak di kapal itu wadududu ada suap panpesan paman Sin buru-buru meluncur ia mau menyelamatkan istrinya Sin yang masih ada di kapal itu pun sudah bersiap untuk menghajar si pria besar tapi tiba-tiba si pria kurus minta tolong ia kurang pandai berenang jadi ia minta tolong sama si pria besar untuk menariknya ke kapal si pria besar pun menuju kokpit ia mau mengarahkan kapalnya ke arah pria kurus tapi Sin tidak mau itu terjadi ia pun menggunakan screw attack kepada si pria besar tapi si pria besar merasa jengkel dengan memukulnya dan tuk saling beradu tumbuh dan Sin kalah ya kan ikan malah ditoncok gitu ya ia pun terpentau dan kecebur ke sungai kembali dia dah oi di belakangmu mengucap pria kurus begitu melihat Ohyeon bangun dari pingsannya dan pak Ohyeon mementung si pria besar itu dengan batang besi si pria besar kesakitan dan ia berdarah itu ya tapi sakitnya bisa ia tahan ia pun mengatak Ohyeon dengan kemarahan kembali ke Sin Sin benar-benar kenapa tenak pukulan si pria besar sangat-sangat menyakitkan baginya itu bagaikan pukulan manusia seperti pukulan batang besi ya pukulan pria besar itu benar-benar menyakitkan Sin tapi semangat Sin membuat ia bangun kembali ia mau menyelamatkan istrinya Ohyeon dan ya skill pria lantur pun diaktifkan Sin benar-benar marah ia sudah muak ia sangat-sangat emosi dan melihat si pria kurus yang masih berenang itu dia di dalam air ia pun mau mengkilnya di dalam air wala-wala-wala menggunakan skill predator mau dimakan cuk itu si kurus waduh akan tetapi kita berpindah ke kapal ya ke kondisi Ohyeon Ohyeon ketakutan begitu ia didekati si pria besar tapi Ohyeon tetap memegang batang besi dan menyuruh si pria tidak mendekat kalau enggak dia bakal dipendung lagi gitu ya dan tiba-tiba wah sakit bro woi selamatkan aku terlihat pria kurus yang tiba-tiba kesakitan di dalam air itu ya Ohyeon bingung dengan si pria kurus kenapa dah turang tapi karena ia melihat si kurus ia jadi lengah karena si besar langsung memukul tangannya yang membuat batang besi yang terlempar dan pak ditampar dah itu si Ohyeon kemudian dicekek malah itu cewek cukasar banget dah lu bahaya main cekek malah dikil langsung dengan cekekan malah bangkit ya daripada dicemprungin ribet mending dikil sekarang aja dicekek gitu ya walah udah lah langsung sekarang aja dikil malah gimana ini mau dikauin langsung Ohyeon ohyeon ayo tuan sin selamatkan Ohyeon bangkit ini komik bener-bener kayak drama korea di dalam akhir pria kurus masih kesakitan ia bener-bener minta tolong sama si pria besar karena ada sesuatu yang menggigitnya dan itu sakit sekali tolong cuk tolong si pria besar pun langsung menolai begitu Ohyeon sudah pingsan dan sekarang ia melihat temannya tenggelam dengan sairan merah yang muncul dari dalam air waduh apa ada ikan hidup di sini begitu pikirnya dan ternyata sedang menggigit kakinya si kurus tidak hanya menggigitnya ia memakannya si kaki kurus malah-malah dimakan cuk sampai ia bisa naik ke level itu ya karena makan daging si kurus wajar ini ternyata bener-bener dimakan cuk jadi monster ini si ikan segini si pria kurus berbetul-bener kesakitan ia menguntikkan si ikan kakak itu dengan tangannya tapi sialnya hop jari-jari tangannya dimakan sama si sin jihye yang melihat itu jadi kuris sedap sepertinya ia juga perlu makan itu biar bisa naik level malah-malah jangan cok jangan jihye tapi jihye merasa kalau ia perlu membantu tuan sin si pria besar pun kerepotan dengan ulah si ikan kakak dan tuing ia malah melihat saya terang dari si kurus ya what apa lagi ini dari tadi muncul yang aneh-aneh mulu terus dah si pria besar jadi tambah bingung dan ternyata jihye berusaha menyadarkan sin supaya ia tidak berbuat lebih jauh ia mengukul sin supaya sadar kalau dirinya adalah manusia bukan monster ikan cepatlah sadar cepat tolong istrimu ucap jihye yang ternyata itu berhasil itu membuat sin sadar diri ia benar-benar kalap lihat seperti dilahap kemarahan ia benar-benar bingung harus berbuat apa dan yah aku akan membantu jadi ayo kita selamatkan istrimu bersama-sama ucap jihye yang membuat sin berpikir logis kembali kemudian pria besar nyumpul ke sungai ia mau membantu si kurus dan ia pun memapah si kurus yang kesakitan ia benar-benar syakit bro karena ikan kecil memakan kakinya itu seperti cabik-cabik ya seperti ikan piranha di sungai amazon yang memakan daging walau-walau bahaya ternyata ini si ikan kakak pesin ya si pria besar pun bodo amat ia langsung membawanya ke kapal begitu ia sampai ke kapal dan ia memegang kapal ia terkaget karena ia melihat ada ikan emas kenapa ada ikan emas di sini malahan ikan emasnya melotot lagi itu dan tuing laser beam kena telat laser itu mengenai dada si pria besar dan ia sangat kaget dan kesakitan kemudian terlihat scene melompat ke arah kapal itu ya ia melihat Ohyeyon ia berusaha membangunkan Ohyeyon tapi gimana cara membangunkannya ya ia kan cuma ikannya dia hanya bisa menatap Ohyeyon dan ya part 14 pun selesai oke ya terima kasih kawan-kawan semua sudah menonton Vibro Center bagi kalian yang mau menonton video-video dari Vibro Center silahkan langsung di list deskripsi sudah banyak itu eh bukan list deskripsi tapi di playlist maksud saya ya wala-wala lagi puasa gak konsen oke langsung ya di playlist itu udah banyak itu ceritanya silahkan itu udah capcus banget oke terima kasih jangan lupa like, komen, dan subscribe ya salam jauh jauh jauh